Hahaha, sekarang Bang Boy menjadi orang kaya Karena kali ini Bang Boy akan membangun restoran dua tingkat Bang Boy Gaming Dan Bang Boy mengganti rambut Bang Boy yang biru dan memakai kacamata yang cupu itu Sekarang Bang Boy menjadi anak muda yang tampan dan rupawan Karena sebentar lagi, Bang Boy akan menjadi orang kaya di dunia Roblox Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy bermain My Restoran teman-teman Melanjutkan episode yang lalu, Bang Boy hari ini mau membangun restoran dua tingkat teman-teman Restoran yang lumayan mewah ya, dan sudah tidak cupu lagi teman-teman Di sini Bang Boy bersama subscriber-subscriber setia Bang Boy Gaming Ada Darista24, ada Entedragon Haikal teman-teman Jadi Bang Boy di sini mau memperbarui restoran Bang Boy teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya, di restoran Bang Boy ini udah nggak ada kursinya Karena kita akan mendeko restoran ini Supaya restorannya menjadi terlihat tampan dan menjadi restoran mewah teman-teman Tapi ngomong-ngomong gimana nih teman-teman tampilan baru Bang Boy Bagus atau tidak ya teman-teman Kalian bisa bandingkan dengan tampilan Bang Boy yang kemarin teman-teman Yang pakai rambut biru dengan memakai kacamata ya Kira-kira ganteng mana teman-teman Nah ini Bang Boy udah pakai baju tim Bang Boy teman-teman Jadi kalian bisa dapatkan baju ini di grup tim Bang Boy dengan harga 25 robux ya teman-teman Dan sekarang kita akan mendekorasi restoran Bang Boy teman-teman Supaya terlihat mewah Dan kita akan membangun lantai 2 di restoran ini ya teman-teman Tapi sebelum lanjut ke videonya Untuk kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman Agar setiap Bang Boy upload video terbaru Kalian selalu mendapatkan info terbaru dari Bang Boy Kalau Bang Boy upload video Dan jangan lupa juga untuk di-like video ini Supaya Bang Boy makin semangat dalam membuat video-video Roblox yang terbaik dan menarik untuk kalian semua Oke teman-teman Sekarang waktunya kita untuk berbelanja dulu ya Kita akan benahi restoran Bang Boy ini teman-teman Oke langsung aja kita menuju mall shoppingnya ya Yuhuy Kita disini mau belanja apa dulu teman-teman Sepertinya Bang Boy mau membeli meja yang bagus teman-teman ya Soalnya meja di restoran Bang Boy itu udah gak layak pakai ya teman-teman Udah banyak rayapnya teman-teman Dan udah banyak kotoran-kotorannya ya Sekarang kita mau membeli meja yang agak panjang dulu ya teman-teman Disini Bang Boy memilih Tiki Table teman-teman Bang Boy gak tau apa artinya Yang jelas Bang Boy suka dengan modelnya ini ya teman-teman Bentuknya itu panjang teman-teman Kita mau beli meja ini dulu ya Kita beli 10 meja teman-teman Pokoknya kita hambur-hamburin uang disini ya Oke teman-teman Mejanya sudah Bang Boy beli dan sekarang kita mau beli kursi untuk di lantai satunya ini teman-teman Pokoknya lantai satu restoran Bang Boy itu harus terlihat mewah teman-teman Walaupun nanti lantai duanya kita memakai kursi yang biasa Tetapi untuk lantai satu kita harus habis-habisan beneran ya teman-teman Supaya pelanggan makin banyak datang dan Bang Boy akan semakin kaya disini ya Oke teman-teman kita beli yang ini teman-teman Ini sepertinya bagus banget dan Bang Boy suka warnanya ya Kita beli 10 juga sepertinya disini ya teman-teman Nanti kita coba dekor supaya bagus Oke teman-teman habis membeli kursi sekarang kita mau beli apa lagi nih teman-teman Kita sepertinya butuh kompor ya teman-teman Karena disini terlihat ini getting an upgrade Purkas one stove berarti kita harus membeli kompor nih teman-teman Kita beli kompor yang mana ya Nah ini Bang Boy belum punya kompor yang ini teman-teman Kompor double stove ini Bang Boy belum punya ya Tapi harganya disini 9 ribu teman-teman mahal banget Disini ada stainless Bang Boy juga belum punya kompor yang ini Tapi lebih cepat masaknya sepertinya yang ini teman-teman Kita beli kompor yang ini aja supaya koki kita enak Memasak ya teman-teman Supaya kokinya itu dalam memasak itu langsung cepat ya Cepat masak pokoknya Oke terus apa lagi nih Kita disuruh beli 2 tempat cucian piring teman-teman Nah tempat cucian piring yang ini teman-teman kita beli ya Wah ini bagus ini 3 ribu Kita beli 2 yang ini teman-teman Supaya mencucinya agak cepat ya Kalau pakai yang ini lambat teman-teman Soalnya Bang Boy punya yang ini juga Oke kita beli disini Satu Satu Ya kita udah membeli 2 kompor teman-teman Sekarang kita mau beli apa lagi nih Sekarang kita membeli kursi tambahan lagi teman-teman Yang merah ini sepertinya bagus ya Takutnya nanti kursinya kurang teman-teman Supaya warnanya senada dengan yang ini ya teman-teman Yang kita beli tadi Jadi Bang Boy membeli yang ini teman-teman Wah ini mahal loh 175 Oke cukup Sekarang kita mencari aksesoris dulu ya teman-teman Kira-kira apa aksesoris yang bagus disini ya Ah ini teman-teman Ah kita beli ini teman-teman Supaya waktu pas orang masuk restoran itu Kelihatannya itu mewah banget restoran Bang Boy ya teman-teman Kita beli ini teman-teman untuk taruh di depan pintu Beli 4 sepertinya bagusnya ini Oke setelah semua terbeli Sekarang kita balik ke restoran dan akan kita dekor ya teman-teman Kita langsung aja dekor restoran Bang Boy Lihat disini Bang Boy sudah punya chef berapa orang nih teman-teman 2, 3 orang, 4 orang teman-teman Pelayannya juga udah banyak nih ya Sekarang kita akan dekor restoran Bang Boy Pokoknya teman-teman Santuy dulu ya Karena Bang Boy baru mendekor lantai satunya ya Sekarang kita akan buka lantai 2 nya teman-teman Semoga Bang Boy uangnya cukup disini ya Oke kita buka Oh cukup lah teman-teman Hanya 4.500 ya Tapi kita harus shopping dulu teman-teman Kita butuh beberapa meja lagi di atas sepertinya Ya kita sudah sampai di tempat shopping Kita mau beli apa nih teman-teman Oh ini dulu sepertinya teman-teman Bang Boy butuh apa ini Nih Bang Boy butuh order stand untuk orang pesan di atas teman-teman Beli lah Waduh uang Bang Boy makin menipis nih teman-teman Wah tapi gak lama lagi pasti uang Bang Boy banyak ya teman-teman Karena kan pelanggan Bang Boy kalian bisa lihat sendiri tadi Sangat banyak ya Hmm terus Apalagi kita beli nih Oh ini teman-teman Bang Boy belum punya ini 100 rupiah Oke kita beli Beli berapa ya teman-teman Counternya disini Bang Boy beli 9 teman-teman Dan di wooden counternya ini Bang Boy beli berapa ya 2 aja cukup Atau 3 kali ya teman-teman Kita beli 3 aja deh Supaya ya bagus sedikit ya lantai 2 nya Dan sekarang kita langsung aja teman-teman Menuju ke restoran Bang Boy Gaming ya Wow Kalian bisa lihat ya Waduh Ini pelanggan Bang Boy semakin banyak dan semakin membludak ya teman-teman Wah ini sangat bagus ini untuk perkembangan ekonomi Bang Boy Gaming Seandainya uangnya ini bisa diuangkan secara nyata ya teman-teman Waduh Nah disini nih untuk komunitas mereka nih Komunitas bapak-bapak berjanggut ini Kalian bisa lihat ya Nih komunitas bapak-bapak berjanggut disini Sekarang kita mau cuci piringnya dulu teman-teman Ya Dan sekarang kita mau antar dulu pesanan ke para pelanggan ya teman-teman Wah ini Waduh subscriber Bang Boy ini kacau banget ini Nanti lain kali Bang Boy kalau main restoran malam-malam aja ya Oke sekarang kita bangun lantai 2 nya teman-teman Ya disini ya kita akan bangun dulu dari meja-mejanya teman-teman Nih kita pakai konternya dulu deh Siapa tahu aja nanti ada koki yang naik ya Yang jelas kita sediakan kursi dulu disini ya teman-teman Kita bangun mejanya yang rapi-rapi Terus apa lagi ya Pokoknya ini dulu deh Konternya nanti belakangan Disini langsung aja tempat pemesanan Nah supaya waktu orang pas naik ke atas Dia langsung bisa memesan teman-teman Dia langsung pesan disini ya Bang pesan satenya 1 bang Oke sekarang kita akan bangun lagi kursinya teman-teman Kita pakai kursi lama aja disini ya Soalnya Bang Boy punya kursi yang nggak kepake Ini kalian bisa lihat sendiri ya Jadi dengan susunan seperti ini teman-teman Kita bisa mengundang tamu datang 4 sekaligus ya Sekarang kita buat lagi disebelahnya dengan bentuk yang sama Disini ya teman-teman Supaya ada jarak untuk berjalan Loh Tuh kan Bang Boy baru bilang langsung ada aja tamu yang naik teman-teman Karena kan kalau di lantai 1 mereka nggak bisa lihat apa-apa Tapi kalau di lantai 2 ini teman-teman Wow udah pasti tuh Pemandangannya sangat menarik Kita taruh meja lagi disini teman-teman Nah itu pelayan Bang Boy langsung naik ke atas juga ya Pokoknya respon semakin cepat ya Nah disini kan mereka itu bisa duduk-duduk Sambil makan pizza Sambil minum kopi juga kan Sambil melihat pemandangan yang di bawah sana teman-teman Itu kan sangat-sangat indah Kalian juga pasti kalau pergi ke restoran yang lantai 2 Sukanya di lantai 2 kan Karena disini pasti memberikan pemandangan-pemandangan yang menarik kan teman-teman Pokoknya kita maksimalkan semua ini Supaya Bang Boy bisa mendapat uang yang banyak banget teman-teman Nanti Bang Boy cepetin dulu videonya Supaya kalian enak nontonnya teman-teman Nah sekarang lantai 2 nya udah Bang Boy bangun teman-teman Kira-kira bentuknya seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri nih Kalau dari jauh nih seperti ini Lantai 2 nya kita berikan furnitur yang standar saja teman-teman Yang penting pelanggan mau duduk dan bisa bercerita bersama keluarga mereka ya Wah ini lihat mereka makan senang-senang ya teman-teman Disini kan mereka bisa membawa teman-teman mereka Keluarga mereka duduk-duduk di lantai 2 Wah ini uangnya banyak banget teman-teman Dan Bang Boy harus membawa ke lantai 1 ya Sepertinya Bang Boy butuh tempat cuci piring juga disana Supaya cepat ya teman-teman Jadi pelayannya gak perlu naik turun-naik turun Wah ini di lantai 1 juga udah banyak yang makan teman-teman Makanya mereka langsung naik aja ke lantai 2 ya Wah lihat koki kita itu Berjejer semua teman-teman Mereka pada kerja ya Disini ada pengawasnya teman-teman Si Preston karena dia sudah tua sendiri ya loh Mana tadi Preston? Preston masak teman-teman Sekarang waktunya kita melihat restoran para subscriber Bang Boy Gaming teman-teman Kita mau kemana dulu ini? Oh disini ada Darista 24 Kita akan lihat dulu Oh restorannya gede banget teman-teman Luar biasa Wow 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 Lantai 4 teman-teman Ini luar biasa Kita pergi ke restoran Vino Ayan teman-teman Kita akan melihat Nah Wah ini restoran Vino Ayan teman-teman Wah restorannya bagus banget ya Kompornya udah banyak nih Tapi kok pelayannya cuma sedikit Atau di lantai 2 atau lantai 3 kali ya Wah keren teman-teman Sumpah keren banget restoran Vino ini Wah kalah deh Bang Boy punya Waduh tapi ini kenapa mejanya pada disusun gini dong Ini kan kasian yang duduk Nanti kakinya kejepit tuh teman-teman Sekarang kita coba ke restorannya Darista teman-teman Darista 24 Oke kita coba masuk ya gak bisa Kita coba ke restoran siapa ini disini nih Ini siapa yang lantai 2 ini Cupu Mantaps Oke Cupu Mantaps Kita lihat restorannya teman-teman Kita lihat Waduh 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 Ini restoran seperti apa ini teman-teman Kok begini Ya ampun Ini sudah seperti rel kereta api ya Nah ini yang duduk kalian bisa lihat ini Seperti apa ini bentuknya ini Ya 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 kok kebalik gitu ya Kalian bisa lihat sendiri nih Aduh ini Ya pelayannya timbul tenggelam dari mana aja ini Ini restoran terkacau yang pernah Bang Boy Lihat ya si Cupu Mantap Kenapa mendekorasinya seperti ini teman-teman Waduh untung aja di dunia Roblox ini ya teman-teman Coba kalau di dunia nyata Kasian nih para pelayan ini Dan gak ada juga orang yang mau masuk di restorannya teman-teman Wah ini bukan ngebug teman-teman Tapi memang dia mengaturnya seperti ini ya Sekarang kita mencoba menuju restorannya siapa lagi nih Si Master mungkin ya kita akan melihat restoran si Master ini dimana Master GG FPH Dia yang bermain dengan Bang Boy Waktu di Escape the Prison teman-teman ya Kalian bisa tahu sendiri itu videonya ada di bawah Silahkan kalian nonton Nah ini pasti cupu ini si Master punya ini Ini baru bilang cupuin loh kan Nah masih biasa-biasa saja teman-teman Masih bagus Bang Boy punya ya teman-teman Si Master nih kursinya masih biasa-biasa saja nih Gak bagus nih Bang Boy punya dong udah merah putih Seperti bendera Indonesia ya Tapi masih mendingan ini teman-teman Kalau si cupu punya tadi bener-bener gak bisa dilewatin ya Kita itu pokoknya gak ada nut untuk lewat ya Susah banget pokoknya Kalau disini masih masuk akal sih Nah ini si bocil-bocil gak tahu nih keberadaan Bang Boy dimana Mereka pasti bingung nyariin Bang Boy ya Yang jelas Bang Boy sudah membangun restoran tingkat 2 Yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah teman-teman Loh tuh kan gak terasa teman-teman Uang Bang Boy disini udah 21 ribu lebih ya Bayangkan itu jika di dunia nyata teman-teman 21 ribu dolar itu banyak banget loh Wow itu sangat amazing banget Wah lihat nih Bang Boy Gaming Restoran Wow Baru masuk aja langsung terlihat penataan yang sungguh luar biasa teman-teman Seperti ditata oleh seorang arsitektur Tapi disini arsitektur yang tidak bertanggung jawab teman-teman Karena lantai 2 nya belum dibuat seperti merah-merah begini teman-teman Loh Disini belum ada meja tuh teman-teman Bang Boy gak sadar Kalau begitu kita taruh mejanya dulu disini teman-teman Waduh Bang Boy kelupaan nih Pantesan gak ada yang duduk disini ya teman-teman Waduh Bang Boy kacau banget nih Bang Boy Jangan-jangan yang lain juga ada teman-teman Cuma satu tadi tempat itu kesalahan teknis ya teman-teman Maaf banget Oke teman-teman mungkin main game My Restorannya sampai disini dulu ya Bang Boy membangun sampai di lantai 2 dulu teman-teman Soalnya ini game kayaknya ngebug kali ini teman-teman Kalau bukan ngebug ya Bang Boy aja yang nge-lag jaringannya ini ya teman-teman Jadi maafin Bang Boy ya Untuk kalian yang baru gabung di channel ini Bang Boy ingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk di like video ini Supaya Bang Boy makin semangat dalam membuat video-video Roblox yang terbaik dan menarik untuk kalian semua Untuk yang nontonin game ini Kira-kira bagaimana nih Bang Boy mau lanjutin untuk buat lantai 3 gak? Kalau kalian setuju nanti Bang Boy mainin lagi gamenya dan buat sampai ke lantai 3 ya teman-teman Supaya Bang Boy semakin kaya Dan kita akan dekor bersama-sama restoran ini teman-teman Jika kalian punya saran dan komentar Tolong ditaruh di bawah ya teman-teman Oke kita kiri dulu video ini See you next time and Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax